hai assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim temen-temen hari ini saya mau share ya simulasi BLTP menggunakan aspen hisis 10 ya Oke jadi ini sudah jadi rangkaiannya diagram BLTP yang saya kita ambil dalam kamu jangnya batik kamu jang dengan spes suhu masuk ke power plant itu dari sumur ya 169 celsius dan dengan 6,5 6,5 bar absolute kemudian ini untuk flownya nih bisa beli di Satya 240 Oke untuk saudara saya ulas singkat ya jadi BLTP itu dari sumur ya dalam bumi di ekstrak webnya masuk ke main steamline yang beberapa kilometer kemudian masuk separator dan ke turbin kemudian ke kondensor oke setelah disini dengan flow 240 suhu 169 6,5 bar ya itu menghasilkan power 30.46 megawatt ya nah saya punya studi kasus nih gimana kalau tekanan masuknya turun apa yang terjadi pada megawatt dan eh eh disparator ya oke kita coba disini kita turunkan nah satu artinya uap kering kalau nol berarti sudah menjadi air ya kita turunkan tekanannya eh menjadi 6,4 ya kita perhatikan saya kecilin dulu eh eh oke misalnya membuat kita enter tuh turun ya turun ini powernya turun kemudian saya turunkan lagi 6,1 6,2 masih amankah masih aman saya turunkan lagi ke 5.5 oh masih aman ya tapi powernya turun saya turunkan lagi ke 5 masih aman unit masih operasi aman ya tapi turun megawatt nya 28 megawatt kemudian saya turunkan lagi ke 4.0 turun lagi eh megawatt nya saya turunkan lagi lagi ketiga masih saudara-saudara masih aman ya jadi eh apa tekanan turun teori nya kan wujud fans wujud zat nya kan akan semakin mendekati ke wujud wap kering ya Oke berarti simpulannya kalau tekanan termasuknya turun beli terhadap turun masih aman ya oke kemudian tapi ini secara real ya imbasnya itu ke ini sih ejector nya jadi tarikan untuk ncg-nya kurang bagus jadi ini asumsinya tidak ejector diabaikan kemudian ya oke tapi kalau bener-bener ingin operasi sempurna ya tetap kita harus operasi sesuai speknya spek pembangkit kasusnya kita mau naikin nih di 60-70 naikin masih aman bener power naik ya tapi masih aman kita lihat sampai titiknya kalau dapat tahu gagal namanya 0 megawatt nya reverse power kerja ya maka eh lebih aman ini PLTB operasi di tekanan lebih rendah ya seperti itu jadi eh 7.5 mungkin ya jaman enggak Oh masih menghasilkan 7.6 masih menghasilkan 7.7 masih oke 7.8 ah tapi batasannya di 78 berarti ya kalau kita sih bukan 78 ya di unit 6,8 itu udah alarm di kita itu di pembangkit betulan saya kerjaan di kemojang ya oke lanjut kasus studi kasus nomor ini sudah ya nomor 2 ya tekan masuk naik tidak aman di batasan 6 7.8 sudah jadi akhir ya sudah satu ratit sudah nyentuh bubble point ya eh sudah nyentuh du poinnya dupein teman-teman bukan bubble point jadi lebih baik di bawah 7 tekanan nolif LTP kalau di bawah 5 di 4 bar masih oke sih bagus segera kasus ketiga suhu masuk turun oke kita kemainkan ini apa yang terjadi pada megawattnya 165 amankah oke masih aman powernya turun 162 oh tidak aman oh tidak aman teman-teman ya sudah jadi air ya poin 163 oh juga tidak aman saudara-saudara oh berarti batasnya 165 jadi awas ya sangat-sangat awas bagi operator PLTP oke pertahankan Oh jangan sampai 165 ya 5166 saja ya masih oke kalau sudah 163 Tuhan jadi air ya bisa trip unitnya ya setelah tinggal jadi air 165 minimal ya 69 masih aman gitu teman-teman lanjutnya apalagi kayak gini tadi 3 jadi kesimpulannya suhu masuk turun bermasalah di 163 sudah tersaturasi tahu sudah di dupeinnya sumasuk tuh sumasuk naik Oke kita naikkan 180 amankah Hai mandong ya 90 amandong kalau suhu suhu naikin ini selalu aman tapi kondensornya nggak tahu ya aku buat kayaknya kondensornya coba dibatasi berapa ini oke gini nggak semakin naik jelasin 300 ekstrim ya oke asumsinya sih eh kalau menurut saya ada batasannya ya pasti panas ini nanti ke ejektor ke turbinya sendiri tapi kesimpulannya ya temen-temennya kalau cunaib cenderung aman tapi tetap batasannya tuh di WTP seratus 780 nya ya tapi kalau sudah itu itu kayaknya jarang deh soalnya kan pasti ada rugi-rugi panas ya rugi-rugi daya di sepanjang satuan dan juga apa di unit pembangkit kan ada MP kontrol ya di naik pun dia akan ngurangi meskulunya meskulnya meskul naik ke 180 celcius tomatis antar lebih naik megawatt naik tapi karena dibatasi sama kontrol tetap situ-situ aja 30.7 ya 30.7 megawatt Oke kasus betik simbolannya 64 semua naik cenderung aman ya kalau suhu masuk turun sangat jangan ya tidak disarankan unit bisa tip kemudian nomor lima sekses turun naik artinya kondensor naik ya tanahnya Oke kita mainkan tab seklus dulu ini teman-teman ya di stream yang ini kondensor Oke Oh yang ini masuk turbin shit wait 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 kondensor kita coba ya naikkan 0 poin 15 penuh jadi Oh bukan-bukan ini temennya apa ini tuh ngambilnya di sini ya kalau hitam tuh nggak bisa diganti eh bentar saya kalau di kondisir loh temu semua ini sudah nanti ya oke coba ya langsung sini aja sih air masuk ya suhu air masuk kita naikkan ya kita turunkan ya atau jadi pada megawatt Hai salah 30 Wow naik 1mw Coba kita naikkan ke 40 ya Wow sangat jelek ya memang langsung turun panas banget misalnya 49 Wow tekan kondisir naik karena suhu air masuk naik megawatt turun naiknya cukup tinggi teman-teman ya kita naikkan lagi coba wow ini yang sudah udah nggak kuat ini kalau seperti ini kalau udah kuning dengan kuat ini udah alarm eh bentar jadi oke gitu temen-temen kalau suhu air masuk naik ya tekanan kondisir disini juga naik kita kembalikan ke awal deh harusnya ini oke bagus 32 megawatt jadi tukas yang ini saya hapus dulu ya jadi suhu air masuk itu semakin turun megawatt semakin bagus semakin naik ya berkembalikan ya selanjutnya adegan kondisir naik berarti ini polonya ya apa yang terjadi pada megawatt hmm saya naikkan ya ke saya naikkan apa yang terjadi megawatt wuih mantap kalau saya kurangin sangat kurang misal ke tadi yang iya dari 32 ke 34 ya saya kurangin jadi misal oh langsung turun alirannya dan ini juga naik itu berbanding lurus kalau tekanan kondisir ya oke gitu temen-temen ya simulasi PLTP menggunakan expandasis versi 10 saya udah YouTube banyak tuh untuk apa sih cara buatnya ini saya langsung aplikasi di tempat kerja saya oke gitu temen-temen ya semoga bermanfaat sampai jumpa